Oke, selamat sore teman-teman. Jadi, terima kasih sudah berkunjung ke channel aku, yaitu Ladisauas Bali. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngebahas tentang pengen minum beer, tapi takut asam lambung naik. Jadi, siapa di sini yang rasanya ingin mau minum beer atau ingin merasakan kembali rasanya beer itu seperti apa? Cuman, kadang kita takut atau rasa akan asam lambung naik. Jadi, dulu saya seperti itu juga, teman-teman. Jadi, dulu saya seperti itu. Cuman, langsung saja sebenarnya, kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu ukuran atau kekuatan lambung kita. Begitu, teman-teman. Jadi, saya mengambil setempat seperti ini juga. Saya belajar dari YouTube. Saya menonton YouTube sebelumnya itu. banyak yang ingin saya coba, ingin minum beer, ingin merokok, dan sebagainya. Karena kita tidak bisa ya mengakhiri semuanya begitu saja. Karena butuh proses begitu. Jadi, poinnya kita mencoba. Kita mencoba. Dan, teman-teman, silakan mencoba dengan porsi yang kecil dulu. Jadi, mungkin teman-teman tahu ada gelas Loki atau yang kecil. Mungkin teman-teman bisa mencoba dari gelas yang kecil dulu. Nah, teman-teman, tuang birnya. Silakan minum. Satu cukup. Satu sloki maksudnya cukup. Jadi, di sini juga saya tidak menyarankan untuk minum beer. Tapi, kembali, teman-teman. Jadi, daripada penasaran, mending dicoba. Dan, di sini saya menekankan kalau memang terjadi hal-hal sesuatu, teman-teman bisa menanggung sendiri akibatnya. Jadi, saya juga dulu seperti itu. Saya berani mencoba. Dan, saya berani bertanggung jawab. Nah, jadi setelah teman-teman mencoba, dirasakan, teman-teman. Jadi, apakah lambung ini menerima atau tidak? Jadi, setelah mencoba dengan sloki yang kecil, setelah diminum, merasakan, mungkin dari 10 sampai 15 menit, apakah itu ada reaksi? Apakah produk tidak enak? Dan sebagainya. Karena setiap individu beda-beda, teman-teman. Terus, kalaupun memang tidak ada reaksi dalam 10 sampai 15 menit, mungkin jika dalam 3 hari tidak ada reaksi, berarti secara perlahan, lambung, bang-teman sudah bisa menerima alkohol, walau dengan kadar yang rendah atau kecil begitu. Jadi, silakan, karena kita punya di sini, mencoba. Jadi, kalau memang kita sudah mencoba, kita dirasakan, apakah itu memang kambuh atau tidak enak di perut, stop dulu. Stop. Minum air putih atau minum air putih hangat, atau isi gula sedikit juga boleh. kalau memang kamu lagi dengan parah, keesokan harinya, atau jeda mungkin selama 2 jam, itu teman-teman bisa meminum umiprasol, atau minum obat yang teman-teman percayai, untuk menyembuhkan teman-teman. Lambung, teman-teman. Cuma itu selang dari 2 jam atau 3 jam setelah minum bir, ya. Begitu, teman-teman. Nah, jadi, dari percobaan tersebut, atau dari teman-teman mencoba meminum bir, begitu. Jadi, kita tahu, teman-teman, ukuran atau keadaan lambung kita sendiri, begitu. Poinnya, ini mencoba, kalau kita tidak mencoba, kita tidak perlu tahu. Jadi, mencoba, lalu kita rasakan, gitu. Jadi, dulu, cerita saya, sorry, aku, gitu, ya, campur-campur sedikit. Jadi, dulu, pengen rasanya, minum bir, begitu. Jadi, karena sudah lama sekali, hampir lupa ya, rasanya. Pengen, karena sebelumnya, aku sudah mencoba makanan, dimana makanan tersebut, ada bakso, ada nasi goreng, dan sebagainya itu, fine-fine saja, oke, oke saja, selama aku makan, jadi, tidak ada kampung. Jadi, kenapa tidak untuk mencoba yang lebih aku senangin, gitu. Jadi, aku nyoba minum bir. Jadi, aku coba sedikit, tumpuan, sedikit, dan itu, kalau, yang aku rasakan, itu ada sensasi. Sensasinya itu, ya, seperti tidak enak di perut. Cuma, lama-lama-lama, hilang dia. Nah, dari sana, aku berpikir, oke, lambungku baik-baik saja, cuman dengan kapasitas sedikit, tidak over, gitu. Jadi, selama ini, aku juga, masih minum bir. Aku penderita asam lambung, cuman, aku masih minum bir, cuman dengan kapasitas yang tidak, banyak, gitu. Mungkin, satu botol, atau maksimal sekali, dua botol besar. Itu pun tidak langsung, habis. Jadi, step by step. Mungkin, kita minum setengah botol dulu, dua jam lagi, minum lagi setengah botol, atau besoknya, gitu. Karena aku juga gak mau terlalu, mau memaksakan diri. Sebenarnya, untuk minum bir, menurut aku, untuk minum bir itu, cuma nyari, relax saja. Relax. Dengan kehidupan sehari-hari, ada masalah, atau problem-problem yang lainnya, supaya lebih relax, kita menghadapi, masalah tersebut, gitu. Jadi, biar, ya, biar panah itu hilang saja. Itu sih sebenarnya. Cuman, kalau memang teman-teman, mau benar-benar men-stop sekali, itu lebih bagus. Karena memang itu, pemicu asam lambung, tertinggi, gitu. Jadi, alkohol, asap rokok, itu, benar-benar memicu asam lambung. Cuman, saya tekankan, atau aku tekankan, gimana cara kita mengontrol, teman-teman. Gimana kita cara mengontrol, supaya tidak lambuh, gitu. Nah, dengan cara, mencoba, dan, keadaan lambung kita, baik-baik saja. Jadi, kalau memang kita lagi kambuh, atau lagi sakit, kita memaksain, ya, tanpa parah. Poinnya, kita lagi sehat, kita nyoba, itu yang benar. Gitu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih, sudah menonton video aku, di channel aku, Adisos Bali, teman-teman juga bisa support aku, dengan masuk, men-subscribe, komen, juga like juga. teman-teman juga bisa pertanyaan, silakan, nanti aku akan aku jawab, di video ini. Jadi, aku bakalan terus update tentang, momentum, mah, asam lambung, dan, dekat-dekatnya, begitu, konten yang dekat-dekatnya, yang menyimpa, yang, ada kaitannya dengan asam lambung, mungkin aku, jalan-jalan, naik sepeda, ya, karena tujuannya memang, melatih untuk, menerangkan pikiran, dan, melatih, biar, asam lambungnya, juga, gak terlalu parah, dan sebagainya. Jadi, gak stuck sekali, materi yang aku, berikan, cuma ada sedikit hiburan lah, karena, mungkin teman-teman bisa scroll, di video aku itu, ada konten makan, nah, itulah bagian dari, sebenarnya tidak jauh-jauh, dari, mengetes, atau, melatih lambung aku itu, biar lebih kuat lagi, gitu. Jadi, karena, kalau kita sudah punya asam lambung, 100%, kita bisa sembuh, asalkan, polanya kita berubah semua. Oke, nanti dah, kemudian ada waktu lagi, aku bakal share, tentang, penyakit asam lambung, dan, teman-temannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.